Intro Oke teman-teman Malam hari ini kita mau bahas Sesuatu yang menarik Tentang Sejarah pertemuan Teman-teman RC-RC nya RTC Mulai dari yang RC yang lama Dari teman-teman RC lama Angkatan pertama Sampai angkatan yang terkini Jadi hari ini kita mau bicara Sedikit banyak tentang How we made Atau bagaimana kita bertemu Bagaimana RTC-CC RTC-CC kan Cycling Club nya kita Terbentuknya Dan awal mula Bagaimana Kita Teman-teman RTC Saya sebagai Awal mula Dibilang pendiri ya Pendiri lah Ya pendiri ya Founder ya Oke Jadi Dari pertama saya Found RTC ini Sampai saya mengajak Teman-teman Nanti kita dengerin langsung Dari narasumber masing-masing Bagaimana pengalamannya Ikut RTC-CC Dan tolong Disini Bukan spoiler Dan jangan sampai Yang nonton ini Kena mental Ini cuma cerita Ini cuma cerita Realita belum tentu Seperti yang ada Dalam cerita ini Jadi Pertama kali ketemu Sama RTC ini Ya bulan Juli 2021 Kurang lebih Bulan-bulan Juli Di bulan Juli itu Napit sering banget Gowes Di rute Gowes paling Mainstream di kota Surabaya Yaitu Alba Jadi suatu hari Kita ngelook Sama teman Napit Namanya Om Nano Kita ngelook bareng Sally-Sally Ini ceritanya Di hari itu Bukan di hari itu Sampai hari itu Napit selalu Afirmasi diri Bahwa Napit adalah Sally terkencang Di kota Surabaya Weeey Sampai hari itu Sampai hari itu saja Akhirnya Ketemulah Di salah satu rute Menuju ke Basra itu Ketemu dengan Dua Pengendara Pengendara Bang kecil Yang tidak masuk akal Salah satunya Ada di depan saya Kali ini Adalah Koko Anak Kemari Waktu itu Pakai Tersurge Pro Dan Su Chan di belakangnya Pakai Turn D9 Vergy Vergy D9 Ya pokoknya Biasalah Jiwa muda Kita kejar Singkat cerita Mulai Apa ya Mulai KWR satu-satu Hilang satu-satu Tersisa Saya dan Koko Anak kemarin Tapi Ternyata Saya kira Sampai finish Faktanya Tidak Tuhan mengingatkan Waktu lagi ngejar Ada Tanda Ada tanda Bener Ada tanda Dari dalam tubuh Terutama Nah gitu Itu langsung Kayaknya ini waktunya stop Di bagian kiri sini Juga udah sakit Jadi Ya terima kasih lah ya Untuk peringatan Red to cramp gak tuh Wah itu bukan cramp lagi Almost die Iya Lebih karar almost die Udah mati rasanya Akhirnya finish Udah punya pikiran untuk Oke kalau ketemu sepeda yang satu itu Sepedanya yang ini Yang ada di belakang Kalau ketemu sepeda ini Menghindar aja Soke-soke capek aja Karena gak mungkin bisa ngejar Dan ternyata Ketemu di tempat tikum paling mainstream juga Di Kota Sumaya Marmoyo Oh sorry bukan tikum Tempat finish Oh TGC TGC Ketemu di TGC Diajak ngomong Blah-blah Ternyata Koko Anak kemarin ini memang ramah banget Di hari pertama itu Bisa rupala nih Yang gak ramah cuma speednya Nah speednya yang gak ramah memang Diajak gue sebareng Terus beberapa kali juga gue Masih ketinggalan Tetap sakit juga Sebenernya udah punya perasaan untuk Tidak ingin pernah bertemu lagi di track itu Pengen napin Kebetulan rumah di Surabaya Barat Lebih dikit ke UC Loop Pengen pindah rute Iya pengen pindah rute Biar gak ketemu lagi Tapi kayaknya mungkin sudah Rencana yang di atas juga Ketemu-ketemu Cocok Sampai sekarang Join Dan Mungkin kalau gak ngelewatin Masa-masa itu Napin juga gak akan bisa Sebisa ngikutin Koko Anak kemarin sampai saat ini Jadi sekarang Gak bisa RSI sering-sering Gak apa-apa Yang penting tidak KWR itu udah Sangat-sangat cukup Ya itu Singkat cerita Bertemu dengan Koko Anak Oke Kita lanjut Itu tadi pengalaman dari Si Napin Oke Oke Kita lanjut Sama temen kita yang satu ini Hansel Dia termasuk angkatan Terkininya RTC CC Tapi dia terkini-terkini banget sih Sudah beberapa bulan juga Sudah beberapa bulan juga Dan lumayan Jadi kebetulan Hansel ini Salah satu Salah satu Ya Terkuat Salah satu yang terkuat juga Di RTC Selain sama temen kita Ada Nikolas Ada Suchan Ada Bebeto Bener Ada Piali Piali Jadi banyak sih temen-temen RTC Yang memang Punya mental luar biasa Punya keinginan untuk Jadi lebih baik Luar biasa Apakah Karena Anak kemarin lebih baik Enggak Karena Saya berusaha Untuk memacu temen-temen Menjadi lebih baik Itu aja sih Oke kita langsung tanya Ke orangnya Hansel Gimana pengalaman ketemu Anak kemarin Dan RTC CC Oke Kalau Saya ceritanya agak beda Sama Napit Kalau Napit tadi ketemunya Di jalan Karena Emosi Oh ini Siapa ini kok Amat sangat jenjang ini Siapa Nah kalau saya sedikit berbeda Mungkin cerita saya Bisa dikatakan Lebih mainstream Waktu itu saya fitting Kemudian Diajak Waktu itu pas hari Rabu Jadi Kamis ada jadwal Riding biasa Ke Pasrah ya Rutenya Perak Basrah Jadi waktu itu Nyoba yaudah Ikut Tapi sebenarnya ceritanya Lebih mundur dari itu Agak panjang Kok bisa sampai Berakhir fitting di RTC Dan sampai Ya dalam tanda kutip Berani Nyalinya cukup Tiba-tiba ikut peloton ini Siapa saya Padahal ya Waktu itu Sebenarnya saya memang Sepedaan baru Baru mulai Sekitar akhir Oktober Bisa dikatakan November baru mulai Naik road bike Masih baru banget ya Dan waktu itu Ya sepeda saya masih S2 Itu standar Yang di video Sebelumnya Bisa dilihat Kondisinya Seperti apa Sekarang Sangat fresh Intinya ya Tidak dapat dipungkiri Memang kita kan Sepeda ini Gengsi-gengsiannya Cukup tinggi Waktu itu Mindset saya Saya tidak mau beli Sepeda mahal Sepeda murah Yang penting Tak pakai olahraga Jadi Waktu itu Saya diajak teman-teman Diajak kakak saya Ikut grup ini Grup ini Jujur Awalnya saya nolak Saya merasa Bahwa tidak Tidak perlu Yang penting Kita berangkat sepeda Urusan Mau sama siapa Mau rute mana Finish sana Finish sini Cangkruk sana Saya tidak mikir Yang penting Sepedaan Dan dulu Saya waktu Sebelum ikut RTC Saya merasa Bahwa Oh ya Ternyata Sekitar 2 bulan Saya sepedaan itu Improvementnya Sudah lumayan Dari awal Saya pertama kali Beli RB Mungkin average Masih sekitar 25 Naik 28 Sampai terakhir Sebelum ikut RTC Average saya Sudah menyentuh Kepala 3 Bisa sekitar 31,3 Kalau tidak salah Dan itu Sudah jadi suatu Kebanggaan Benar-benar Oh gila ya Bisa 31,3 Bisa Nah akhirnya Setelah itu Baru saya Memberanikan Fitting Sekalian Saya pasang Baru pertama kali Nyoba pakai Nah cerita Cerita tentang RTC Sendiri itu Saya bukan pertama kali Tahu ketika saya Fitting Saya sudah pernah tahu Karena kakak saya Sebelumnya pernah Fitting Dan saya juga Sudah mendengar Kisah-kisah Tentang Koko Anak kemarin Dengan mini Velo jahatnya Sudah pernah mendengar Dan saya pernah Satu momen Saya ingat Ketemu Oh pernah Sebelum Fitting Belum kenal Sama sekali Oke Jadi bahkan Waktu itu Saya belum tahu Mukanya Seperti apa Wajah asli Dari Koko Anak kemarin Seperti apa Belakangnya Siapa Kalau tidak salah Cuma bertiga Itu saya juga Tahu itu siapa Salah satunya Dia pasti Kayaknya Iya Mungkin Tapi saya tidak tahu Itu siapa Lupa Pokoknya Saya ingat Kalau tidak salah Cuma bertiga Di Basra Dan Waktu itu Sama Saya tahu Oh Ini kayaknya Koko Anak kemarin Ini Kalau dilihat Dari sepedanya Tak coba Pakai mini velo Iya Pakai mini velo Ini lagi Tak coba Tak kejar Nyoba Namanya Jiwa muda Kan cuma Basra Basra ini Saya hampir tiap hari Itu sepedanya Di Basra Tidak pernah nyoba Ruta lain Afal Bolong-bolongnya Basra ini Sudah hafal Tak coba Saya ngejar Sprint sekali No2T Ngejar Agak nempel Nempel Ya lama-lama Bertiga itu Berarti Kalau ada kamu Ikut jadi Berempat Agak jauh Coba Cuma nyoba Nyesuain speednya Ini seberapa Oke Sekitar Paling bertahan Setengah lap Gak sampai Satu lap Jadi Basra Satu lap Itu kan Gak sampai Tiga kilo 2,8 Setengah lap Abis itu Berhenti di bambu runcing Ada pedok-pedok orang Berhenti di situ Gak kuat Nah Akhirnya Saya fitting Pertama kali fitting Diajak ikut Ekspektasi saya Gak terlalu tinggi Ya karena Momen itu Jujur saya gak pernah Menceritakan Momen itu Ke orang-orang lain Saya juga Baru tahu Aku juga Baru tahu Tidak pernah Cerita ke orang-orang lain Ya bukan malu Bukan apa Tapi ya Mungkin lebih baik Saya keep sendiri Setelah itu saya nyoba Oke Saya cuma mikir Ya wista Coba Besok Kewer Ya sudah Ketinggalan Ya sudah Toh Pertama kali ikut Kan nyoba juga Tapi ternyata Untungnya Experiencenya Yang saya alami Mungkin agak beda Dengan Napit Yang benar-benar Kesakitan Sampai mau pulang Untungnya Waktu itu Ya kalau saya inget-inget Speednya Damai Kalau untuk Dibandingkan dengan Yang sekarang Itu ramah Speednya Pertama kali saya ikut Itu ramah Tidak sampai kewer Tapi ya finishnya Cukup belakang Finishnya cukup belakang Belum ada Dua peleton Atau tiga Waktu itu Belum Agak banyak yang ikut Yaitu keberuntungan saya Yang ikut agak banyak Jadi speednya teratur Saya agak di belakang Tidak sampai kewer Bisa sampai finish Selesai Nah akhirnya Dari situ Saya mau Berusaha mencoba lagi Oh iya Ternyata Enak Ikut Dengan Apa ya Sepedan ini yang Tertata Enggak cuma asal Pokoknya sepedaan Tapi tertata Rutenya jelas Orang-orangnya jelas Kita belajar di peleton Bagaimana Dan akhirnya pun Untungnya Sampai mungkin Sekitar Hampir dua bulan ini Kemudian saya juga Dipercaya oleh Pocoana kemarin Untuk bisa nge-RC Di depan Nge-RC itu juga Bukan tentang Siapa yang terkuat Siapa yang paling Breng-brengan Siapa yang powernya Paling besar Tapi juga lebih ke arah Konsentrasi kita Bagaimana kita ingat Di belakang ini Orangnya banyak Bagaimana Setiap orang ada Limitnya masing-masing Kita bisa ngingetin Dan lain-lain Ya intinya Belajar sangat banyak Belajar komunikasi Belajar sabar Belajar tidak panas Ketika kita dipotong Atau disalib Nah itu Itu yang sangat sulit Sebenarnya Ada beberapa video Yang di Di channel Joshua Napit Teman-teman Kita masukin Di sini Mereka ini Tanpa RC Tanpa Anak kemarin Ternyata Seperti Ikan yang lepas Tanpa Indunya Terus Nyetirnya Ugal-ugalan Terus Sampai punya predikat Polygon Family Dan Dogma Killer Apa maksudnya Itu namanya juga Anakmu Namanya juga Anak-anak Jiwanya ini Salib itu Masih panas Panas Memang kadang Menahan diri itu Sulit Nah Itu juga yang kita Belajar di RTC Ternyata Punya power besar Tapi kalau Nggak bisa nahan Ya Setuju Sama yang dibilang Ansel ini Power besar itu Tidak menentukan Jadi memang Yang diperlukan Itu Sangat ya faktornya Ternyata Bener Kayak Dari tahan emosi Dan Ya segala macem lah Yang tadi Dari sebutin Nah ngomongin Tentang berpeloton Kita juga mau bahas Tentang Awal mulanya Mungkin kalian penasaran Peloton apa sih Yang kita ikutin nih Nah Namanya peloton apa Siapa aja yang boleh join Siara joinnya apa Kita bakal bahas Di video kali ini juga Nah Mungkin Koko Anak kemarin Sebagai As a founder juga Bisa jelasin Langsung Memaparkan ya Apa namanya Dan Kapan dimulain Oke Sekitar bulan Oktober ya Kalau gak salah Kita mulai bikin RTCCC ya Iya ya bulan Oktober Dan cycling club Sebenernya saya juga Gak yakin Saya bikin instagram sendiri RTCCC Kemudian Saya Kasih ke temen-temen Untuk bikin Adminnya Supaya bisa Menjalankan instagramnya Berawal dari cuman Ya 3-4 orang 5 orang Awal mula-mula Saya Napit Saya Napit Sucan Fiali Kemudian Masuklah Hansel Bebeto Kemudian Adalah Kekohari Dan temen-temen Yang saya gak bisa Sebutkan satu persatu Sampai sekarang Ya saya gak nyangka sih Bisa sampai Minimal kita Kalau jalan bisa sampai 20 orang Benar Bisa sampai 25 orang Salah satu yang membuat Saya untuk berpikir Akhirnya Kenapa kok harus bikin 30 ton Dan kita harus memisah Antara speed 37 up Speed 32 sampai 37 Dan 25 sampai 32 Karena masukan dari Temen-temen RTCC Terutama Napit Juga pernah bilang sama saya Kok Banyak loh temen-temen yang Kepingin Bersepeda Dalam berpleton Tapi Belum bisa kencang Gak pede Gak pede Terus Takut gak bisa kencang Tapi gak tau caranya gimana Saya bilang Ya udah Ayo kita bikin Tiga peleton Tiga peleton Seperti apa maksudnya Ketika kita peleton 37 up itu Jalan dulu Ya toh Dengan rute yang lengkap 2 loop perak 4 lap basra Kemudian Dikuti dengan Speed 32 37 Dikuti dengan 25 32 Sebenernya Dikuti dengan 32 37 Dan 25 32 Ini gak ada Yang dimaksud adalah Ketika Temen-temen terkewer Di antara Speed 32 sampai 37 Sudah ada Temen-temen dari RTCCC Yang siap Membackup Sebagai RC Dan Mengantongi Atau mengayomi Dari speed Antara 32 sampai 37 Kemudian Ketika ada yang terkewer Di speed Antara 25 32 Juga ada Temen-temen dari Ada RC Dari temen-temen RTC Yang siap Untuk menghandle Di speed 25 sampai 32 Sehingga menyesakan Seluruh rute Dengan Baik Tanpa kurang suatu Dan kita Saya terutama Sangat menekankan Bagaimana Disiplin kita Dalam berpleton Karena Pengalaman kita Dari crash yang lalu Yang ada di video Joshua Nabet juga Itu kan Membuat Saya dan temen-temen RTCC itu Banyak belajar Untuk lebih berhati-hati Lebih Fokus Dalam berkendara Dan lebih Detail Dalam memberikan Pengarahan-pengarahan Sebelum berpleton Dan Bagaimana kita Saling menjaga Antar tepeleton Antar kawan kita Di depan Maupun di belakang Sehingga setelah Dan Nomor satu Adalah selalu berdoa Sebelum Berangkat Jadi itu seperti Ritual kami Di RTCC Yang kita lakukan Setiap pagi Setiap Selasa Kemis Maupun Sabtu Sebelum kita berangkat Karena tanpa Penyertaan yang memberi kita hidup pun Kita gak bisa jadi hari ini Sih Pasti Kemudian Itu kan kita udah ngomong Tentang Gimana sih RTCC Oh Instagramnya ada di bawah Kalian bisa langsung Nge-follow teman-teman Kemudian Mungkin Syarat untuk Gabungnya itu Apa aja Sih Kan kamu udah juga tau Syarat untuk Ngikut RTC ini Hanya orang tertentu Atau gimana Nah mungkin Ini yang Ini yang Sering miskonsepsi Jadi pengalaman saya Ketemu orang-orang Ketika tau Bahwa saya Anggotanya RTC Kelihatan Pagi baju RTC Dan lain-lain Banyak yang ngira Bahwa kalau mau join Platonnya RTC Itu harus anggotanya kita Harus ada di grup Atau bahkan Harus fitting dulu Harus apa Ternyata Padahal Tidak sama sekali Itu temen-temen Jelas di poster kita Everyone can join Yaitu Bener-bener artinya Literally everyone Siapapun kita Gak pernah membatasi Mau pake sepeda road Baik Mau pake MTB Pake Selly Pake tandem pun Welcome Ayo Gak apa-apa Mau pake sepeda pasar Ayo Gak apa-apa Syaratnya Nah yang penting Kita semua tetap Ingat Safety first Kita semua harus konsentrasi Pake helm Ingat kita pake helm Kacamata dan lain-lain Itu harus Tetap diutamakan Terus abis itu Kita juga Ingat bahwa kita ini Sepedanya peleton Harus tertip Dan lain-lain Tapi Jangan mengira bahwa Oh aku kurang kencang Gak bisa ikut Oh sepedaku jelek Gak diterima Disana Mindur geng sih Gak ada Kita welcome Sepeda apapun Dari manapun Ayo Bahkan Ya itu tadi keliatan Dari pengalaman-pengalaman Yang narik Ben-ben 20 Sama satu lagi Dulu Nafit juga Yang paling Suka ya Karena kan kita Apalagi sebagai pengguna Sepeda lipat Yang harganya Gak nyentuh 10 juta itu Jadi dari sepeda-sepeda murah ini Insecure Kalau mau gabung Sama peleton-peleton yang Ada lah Kadang kita Lihat Sepedanya udah mahal Lihat jersinya Lebih mahal Laki Lebih mahal jersinya Daripada sepedaku Itu kalau udah Kadang insecure Cuman Nafit sendiri Jadi join sama Koko anak kemarin ini Pakai kaos dulu ya Itu Gak apa-apa Gak apa-apa aja Langsung join juga Yang penting pakai helm Tadi safety Apa segala macem Cuman Kalau bisa ya Pakai jersey Pakai helm Yang utama Itu pakai sepatu Itu Terus Kalau experience Mau ikut Peleton ini Sebelum Rai Tukeran Pernah enggak Yang lain mungkin Jujur Kalau saya Saya enggak pernah ikut peleton Sebelumnya Ya karena kembali lagi Kurang percaya diri Saya merasa bahwa Selama ini kok Yang tak lihat ini peleton Yang namanya peleton Selalu sepedanya mahal Benar Benar Tunjuk Jadi apa ya Memang Enggak selalu Tidak dapat di punggiri Ada yang peleton Peleton biasa Tapi Entah kenapa Terbentuk Ya itu tadi Terbentuk di mindset kita bahwa Ikut peleton ini Kayaknya harus sepeda Bagus Wheel set harus karbon Jersey harus culture Helm mahal semua Kacamatanya aja Harganya sama Kayak sepeda saya Kayak apa Kayak gitu terus Gimana ini Harga diri Dimana Gitu kan Sama sih Pengalaman ku Juga sama ke Adal Mirip banget Jadi kita lanjutkan Gapung ya Hanya di RTCC Yang Menerima Semua Iya Jadi kita Enggak ada bedain Apapun Mau Mahal Ataupun Mahal Atau yang lebih terjangkau Mau pelan Ataupun kencang Semua bisa join Semua bisa gabung Tinggal langsung Kalian lihat Di informasinya Itu ada Tikum dimana Kumpul jam berapa Yang penting Harus sesuai Sama waktunya aja Tertip Tertip Pokoknya kita intinya Sepedaan Sepeda Olahraga Sama-sama sehat Sama satu lagi Istirah cukup Kalau mau go Itu Itu yang penting Itu Itu dia Ada yang mau disampaikan lagi Koko Enak Mare Satu aja Buat teman-teman yang ingin join Jangan suka Untuk langsung DM Kalau gak punya konteks saya Atau mungkin teman-teman Bisa langsung DM aja Di IG Karena IG adminnya Juga teman-teman ini Jadi Jangan khawatir Kita pasti usahakan Respon secepatnya Kita akan beritahu Kalau mau gabung Gimana caranya Dan Saya bebas kok Kalau misalnya Teman-teman mau gabung Kepingin lebih kencang Ya saya pasti kasih Teman-teman di depan Saya izinkan teman-teman Mendahului saya Atau apapun Nah siapapun Boleh mendahului kita Karena Kita bersepeda Konsepnya Kepingin sehat Kita gak kepingin Tampil lebih wah Atau lebih unggul Atau lebih apapun Bahkan Saya sendiri Sebagai RC Jadi ingin mengajak Teman-teman RTCCC yang sudah Kuat-kuat menjadi RC Karena RC pun juga Tau capek RC pun juga Kepingin ditarik Ini cukup Cukup tol Jadi RC nya ini juga Lelah Kepingin ditarik Kepingin ditarikin Kepingin juga Bikin kom itu Kepingin Walaupun saya Bukan anak segmen Tapi Faktanya Tidak ada yang bisa Nari Tidak bisa Tidak ada yang bisa Nari koko yang satu ini Itu dia Jadi Ya saya rasa Itu aja Jangan punya pikiran Bahwa Wah RTCCC ini Kelompok eksklusif Yang tidak bisa Semuanya ikut Oh RTCCC ini Kelompok yang memang Ketat Tidak bisa Sembarangan orang ikut Ingat RTCCC ini Kelompok Pancasila Jadi mulai sepeda Mulai harga yang Hampir gak ada harganya Sampai sepeda yang Harganya mahal pun Ada Benar Satu yang penting Adalah bagaimana kita Respek Antara sesama Siklis Bagaimana kita Saling menghargai Teman-teman kita Baik di dalam peleton Maupun di luar peleton Dan bagaimana kita Saling menjaga Tingkah laku Dan perilaku Tingkah laku Dan tata Tutur kata kita Supaya tidak saling Menyakiti teman-teman kita Pasti Ya sebenarnya Untuk kebaikan Kita bersama juga Ya Itu aja sih dari saya Dari Antel Ada lagi yang mau disampaikan Ya Mungkin 11-12 Sama yang disampaikan Kepada anak kemarin Intinya Kita kan Gimana-gimana Ini namanya Meskipun kegiatannya Kita disini Bersepeda Utamanya olahraga Tapi kita juga Saling bertemu Satu sama lain Mungkin setiap orang Ada preferensinya Masing-masing Ada yang seneng Seperti ini Ada yang seneng Seperti ini Ya intinya Tetap kita harus tahu Bahwa Oh iya Kita selesama ini Kita hidup bersama Disini kita kumpul bersama Apalagi sampai kita Sepedan bersama Ya kita harus bisa Mengerti Menghargai Satu sama lain Menghormati Baik Ketika kita bersepeda Maupun ketika kita Sudah tidak bersepeda Ketika kita makan Cangkruk Dan lain-lain Ya kita tetap harus Mengingat itu semua Itu aja Dari Nafit Kalau dari aku Ya Siapapun yang mau join Gak perlu malu Langsung DM aja Karena Semakin rame Semakin kita Berproses bersama Sama-sama Upgrade skill Upgrade power Dan jangan Jangan kapok ya Kalau misalnya Ya itu yang penting Jangan kapok Tapi kalau sekarang Udah jarang yang kapok Kan peloton juga Udah banyak Sampai Kalau udah terkewer Ada tapak suci Tapak suci Nanti akan ada Yang bantu Dorongin kalian Nanti akan ada Konten banyak banget Ada ke depan ini Ada beberapa konten Termasuk Effect Feetting Stay tuned Oh iya Ada terus Besok ya Posting besok Kan hari ini Sabtu Di posting Minggu Minggu Postingnya Effect Feetting Kalau Sabtu Postingnya Video-video Kita yang Gak jelas-gak jelas Ini tapi Membangun Membangun skill Anda Bersepeda Bagaimana kita Bersepeda Yang baik Gimana Semua yang kita tahu Tentang sepeda Dan pengalaman-pengalaman Kita bersama RTC Sisi Dan RTC Bike Kita tuangkan Dari Sabtu Dan Minggunya Effect Feetting Nah itu dia Teman-teman Video kali ini Jangan lupa Kalau kalian pengen Join follow Instagram Di bawah ini Right2Crams Kalau kalian pengen Fitting Atau service Bisa langsung Follow Instagram RTC Bike RTC Ada di bawah Sekali lagi Terima kasih Buat kalian yang Sudah menonton Kami pamit Anak kemarin pamit Ya Hansel juga pamit Nafit juga pamit Bye-bye See you on the next video Sampai jumpa kemarin Sampai jumpa ke Sampai jumpa ke selamat menikmati selamat menikmati